assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut ke modul 5 ya membaca nilai suhu dan kelembapan dengan kode atau dua-dua ya Nah di sini ah pin out sensor suhu dan kelembapan eh eh yang sudah bentuknya berupa modul ada yang masih berupa sensor biasa ya di kita bisa menggunakan yang mas bentuknya yang seperti kiri itu atau yang kanan mohon saya rekomendasi pakai yang kanan saja karena lebih mudah untuk apa namanya eh konfigurasi pinnya kalau yang kiri itu tabut transistor ya tuh kan namanya tuh tambahkan disini kalau yang sudah bermetuk modul itu Nah itu sudah enggak usah kita pakai transistor lagi itu yang modul itu sudah ada tiga pin ada ground ada VCC dan ada pin out ya pin out-nya itu nanti untuk signal untuk mengi apa menerima suhu dan kelembapannya ya nah lanjut disini ya di pengetahuan tambahan saja jadi ada dua model sebenarnya untuk di hati itu ada di atas dan di hati coba ya Nah rekomendasi itu nah yang lebih bagus itu di hati Oh bisa milih tes atau di hati saya rekomendasi paket bahwa namun paket nah disini eh alat dan bahannya ya simpel aja kita pakai nautism jsp8266 di hati ulas ya atau 22 kita pakai nah selanjutnya untuk out-nya out-nya itu nanti kita masukkan ke-7 pada sp8266 jadi di out-nya kesini untuk vcc-nya itu kita ke bisa pakai 3V atau 5V nj-nya kita masukkan ke ground juga di hati aja nah lanjut ya kita masuk ke blink kita langsung ke programnya nah jadi saya tetap pakai yang tot ya buat di awal kita buat data stream baru kita buat new stream ini kita pakai suhu dan kelempuan suhu itu kelima kita pakainya suhu itu celsius kita pakai suhu dan kelima kita buat kolpin lagi kelembapan 6% ya dan seperti ini kita masuk oke sudah kita save and apply oh sorry ke web dashboard juga bayangan ya nah kita ubah pakai label setelnya setting suhu kita pilih eh D5 eh eh oh so levelnya juga oh seperti itu jadi suhnya kita buat bisa bisa masculine bagi oke yang ini tadi karena kita ubah if warna-warnanya lah ya oke jadi seperti ini kita save and play nah jadi nah setelah itu kita masuk ke device nah ini sudah jadi oke kalau sudah jadi selanjutnya kita masuk ke codingan jadi ini ya kita pinnya pakai D7 tipe nya kalau saya pakai DHT dua-dua disini saya pakai DHT 11 ya kita ubah DHT ya seperti ini jangan lupa SID dan password nya dan untuk yang pertama ini sama dengan serial yang pertama ya tidak usah diubah terus ke bawahnya tidak usah diubah ini ya V5 V6 jangan lupa ya disesuaikan dengan last streamnya tadi ya ini pakai V5 ini tinggal kita upload sudah di upload nanti di upload saya ini upload nanti keluar temperatur kelembabannya temperatur 20 liter kita cek di ya 73 dan 25 hasil ya nah tinggal kita buat di ing aplikasi baru di tambah pakai apa tadi pakai tablet kita pakai cook kita pakai cook ya tekan tambah pan itu ya nah kita desain bagi cukup lagi kita dan kita kita pakai ya 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 ubah dulu ya 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 era ya if tadi akhir lagi kredit dulu ya oke sudah jadi seperti ini oke suhu dan kelembapan ya sudah jadi nah seperti ini aja jadi sudah disesuaikan dengan suhu dan kelembapannya oke kita lanjut ke aplikasi praktek yang selanjutnya itu apa ya nanti itu